Proses evakuasi sebuah truk ini cukup dramatis. Lokasi yang curam dan terjal menjadi persoalan tersendiri bagi tim relawan untuk melakukan evakuasi. Truk yang terjun ke dalam jurang ini diduga mengalami masalah pada sistem pengereman, sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendarannya dan masuk ke jurang setinggi 100 meter. Perjadiannya memang dari awal pertamanya itu udah kurang sehat mobil ya, posisi kapas kubling udah pipis, jadi kurang sehat lah. Jadi juga sopir udah dibilangin sama saya gitu, supaya jangan diterusin. Dalam peristiwa ini, sopir sempat tergencet di dalam kabin kendaraan, sehingga petugas penyelamat harus hati-hati saat melakukan evakuasi. Sopir bernama Dayat sebelumnya telah diperingati untuk tidak meneruskan perjalanan, karena kondisi kendaraan yang tidak laik jalan. Setelah hampir satu jam, sopir berhasil dievakuasi tim penyelamat dari dalam kendaraan yang rusak parah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Kasus ini kemudian ditangani unit laka lantas Pores Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi RTV.